Yuki Kagura Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Arak Anime Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Tensura volume ke 10 Nah bagi kalian yang belum tahu alur ceritanya, kami sarankan tonton dahulu video yang sebelumnya Agar paham jalan ceritanya Nah pada cerita kali ini, Yuki kadangnya sudah ketahuan dan akan bertarung dengan Rimuru Nah pada pembahasan kali ini, kami akan berfokus pada penjelajahan Rimuru di labirin Oke langsung saja Pada awal cerita, dimulai saat misi penjelajahan labirin yang telah tiba Kasirin bersama timnya telah datang ke Tempes dan bertemu tim Rimuru Setelah berkumpul, Kasirin sedikit dibuat kaget karena Milim ikut dalam penjelajahan Jika ada Milim, Kasirin akan berpikir dua kali untuk membunuh Rimuru Namun Kasirin tetap tenang karena pasti Yuki akan berbuat sesuatu kepada Milim Semuanya pun telah berkumpul, setiap penjelajahan pun akan segera dimulai Nah saat itu, Kasirin bertanya jalan manakah yang akan digunakan supaya cepat sampai di negara Jistav Rimuru pun bilang mereka akan pakai sihir teleportasi Contoh Kasirin pun terkejut, soalnya tidak semua yang ada di tim penjelajahan bisa sihir teleportasi Namun Rimuru menjawabnya, itu bisa dilakukan jika terdapat region magic Dan setelah mendengar itu, Kasirin dibuat sangat kaget Karena dengan Rimuru membuat region magic, itu sangat berlawanan dengan hukum alam Singkat cerita, Rimuru pun dan penjelajah lain telah sampai di depan pintu gerbang reruntuhan Di sini, gerbang memiliki teka-teki yang harus dipecahkan Sebelum bisa dibuka, Rimuru pun menggunakan rapail untuk memecahkan teka-telinya Dan berkat rapail, teka-tekinya dapat dipecahkan secara singkat Dan gerbang pun terbuka Setelah berbuka, penjelajah pun memasukinya Milim pun secepat kilat menjelajahi reruntuhan Padahal sebelumnya Milim sudah diperingatkan untuk berhati-hati saat di dalam reruntuhan Tapi kenyataannya, Milim telah pergi entah tak tahu kemana menjelajahi reruntuhan Panel pun berganti ke Rimuru Setelah Timuru-Muru dan Kasirin telah memasuki reruntuhan yang sangat dalam Tiba-tiba reruntuhan pun bergetar seperti gempa bumi Reruntuhan itu pun seperti mau ambruk Suasana pun menjadi panik Namun Rimuru tetap tenang, karena jika lengah sedikit saja, hal yang tidak terduga akan bisa terjadi Saat itu, Rimuru mencurigai Kak Galilah yang melakukan kejadian ini Namun di situ, Kak Galilah beserta timnya terlihat sangat panik Setelah itu, Rimuru pun meminta Rafael untuk mencari tahu siapa yang menginvasi reruntuhan tersebut Tidak lama kemudian, Milim pun datang menemui Rimuru Di tengah perjalanan, Milim pun bertemu segerombolan golem yang bermunculan Dan tepat ketika itu, Rafael menkonfirmasi ada wang bunuh dari sekelompok orang kepada Rimuru Nah, situasi seperti ini sudah diprediksi oleh Rimuru, jadi Rimuru tidak terlalu terkejut Musuh pun mulai bermunculan Yang pertama, golem pun menyerang Yang kedua, seekor naga yang energinya sangat kuat Di sini, Milim sangat terkejut karena naga itu muncul Milim berkata, naga itu adalah teman masa lalunya yang seharusnya tersegel Karena ketika Milim membangkitkan teman naganya, naga itu menjadi jahat Lalu, Milim pun menyegelnya Tapi tak tahu kenapa naga itu muncul di hadapannya Milim pun tak punya pilihan lain selain bertarung dengan naga temannya itu Setelah itu, muncul dalam dari kacauan tersebut, yaitu Marevel Marevel membawa beberapa orang, yang pertama seseorang yang bersirah besi Dan yang kedua, pendekar pedang Dan Yuki pun juga ada Tapi Yuki hanya terdiam, jadi Rimuru menyimpulkan Yuki sedang dikendalikan Namun Raphael meminta Rimuru agar berhati-hati karena Raphael tidak mendeteksi bahwa Yuki sedang dikendalikan Lalu Marevel pun berkata bahwa tujuannya adalah untuk membunuh Rimuru Marevel memberi saran agar Rimuru menyerah dan mati tanpa rasa sakit Dan jika mau melawan, hasilnya pun akan tetap sama Melihat Rimuru yang dihina, para bawahnya pun mulai bersiap bertarung Lalu Sion menyerang, tapi langsung diterjang oleh Yuki Di sini Sion akan bertarung melawan Yuki Saat itu, Rangga dan Gupta melakukan gabungan transformasi Dan langsung melesat ke arah musuh Gupta dan Rangga pun dihadang oleh pria yang bersirah besi Kali ini kita akan berfokus pada pertarungan Rimuru saja ya Ketika itu, Rimuru mengendalikan pendekar pedang yang dibawa oleh Marevel Tapi Rimuru dengan sekejap mata sudah mengalahkannya Rimuru berkata kepada Marevel terlalu meremehkan dirinya Marevel pun hanya merespon dengan senyuman Lalu Marevel menyerang Rimuru Pertarungan ini mengarah ke pertarungan fisik Pergerakan Marevel sangat cepat Disertai dengan pukulan tinju yang sangat kuat Yang dapat menghancurkan batu besar Namun di sini Rimuru dapat mengatasinya Berkat skill unik Ultimate King Yuria Yang menggunakan kemampuan skill Universal Barrier Semua serangan Marevel tidak ada apa-apanya bagi Rimuru Marevel pun terus menyerang Rimuru dengan membabi buta Walaupun itu tidak ada artinya Rimuru heran kenapa Marevel tidak mau menyerah padahal Rimuru membuat Marevel sebenarnya putus asa Tidak lama penghalang suci pun muncul di reruntuhan Penghalang suci ini dapat melemahkan para monster Marevel pun tertawa bahak-bahak karena Rimuru telah masuk dalam perangkapnya Tapi tidak lama kemudian penghalang suci itu pun menghilang Marevel pun terbuat sangat terkejut Rimuru menjelaskan penghalang itu telah dihancurkan oleh bawahnya yang ada di luar reruntuhan Yaitu adalah olah suai Lalu di sini Rimuru mulai serius untuk melawan Marevel Rimuru herkipun dikeluarkan untuk mengintimidasi Marevel Namun Marevel tidak mau menyerah Marevel pun menggunakan skill unik keserakahan yang memunculkan kegelapan Tapi tidak lama kemudian serangan itu dimusnahkan oleh Rimuru dengan menggunakan bil zebut Marevel pun kena serangan mental karena tidak mengira Rimuru sekuat itu Bahkan menurut Marevel itu bukanlah pertarungan Namun ketika itu Sion terpental ke arah Rimuru dan telah dikalahkan oleh Yuki Di sini Yuki langsung menyerang Rimuru Di sini Rimuru pun agak kesulitan karena Yuki memiliki anti skill Yang mengharuskan Rimuru harus melawan Yuki dengan teknik Saat itu Marevel membantu Yuki dengan menyerahkan skill keserakahannya kepada Yuki Sedangkan Marevel melarikan diri dari tempat pertarungan Nah kita akan berfokus kepada pertarungan Rimuru dengan Yuki Rafael memberi informasi kekuatan Yuki tidak bisa dipandang sebelah mata setelah mendapatkan skill keserakahan Rimuru dan Yuki pun bertarung menggunakan senjata Saat itu Yuki menggunakan belati Karena pertarungan senjata Rimuru pun diunggulkan Bisa dibilang Rimuru bukalah pemula dalam teknik berpedang Ditambah adanya prediction picture Yang bisa melihat serangan Yuki selanjutnya Sedangkan Yuki sama sekali tidak diuntungkan karena Yuki tiba bertarung fisik Jadi pertarungan pun tondang ke Rimuru Rimuru memanfaatkan keunggulannya dengan baik Rimuru pun berhasil menebas Yuki dengan tebasan penghancur jiwa Dan Yuki pun terkapar kesakitan di tanah Kelapan skill keserakahan pun mulai menggerogoti tubuh Yuki Nah disini Rimuru ingin menolong Yuki dengan bersebut Untuk menghapus kegelapan Tapi itu tidak bisa dilakukan karena Yuki mempunyai anti skill Nah disitu Gazerim bilang agar Rimuru tidak menolongnya Karena Gazerim yakin bahwa Yuki dapat sadar karena tekadnya Rimuru pun mempercayai kata-kata Gazerim Karena saat itu Gazerim sedang mengobati Sion yang terluka Singkat cerita Yuki pun berhasil sadar kembali Dan berterima kasih kepada Rimuru karena sudah melepaskan kendali dari Mariabel Setelah itu Yuki meminta kepada Rimuru untuk tugas mengejar Mariabel ditugaskan kepadanya Karena Yuki mau balas dendam ke arah perbuatan Mariabel Rimuru pun setuju karena Rimuru punya masalah lain yang harus diselesaikan Yaitu masalah milim Singkat cerita Yuki pun telah bertemu Mariabel Melihat Mariabel yang kelelahan Yuki hanya tertawa Dan langsung menusukkan tangannya ke tubuh Mariabel Dan Mariabel pun tewas saat itu juga Panel pun berganti ke Rimuru Ketika itu Rimuru membantu melawan teman naga milim Singkat cerita naga itu dapat dikalahkan Milim sangat sedih Rimuru yang melihat itu pun merasa kasihan terhadap milim Rimuru pun menganalisa teman naga milim Rafael mulai mengotak-atik energi kehidupan dari naga milim Dan bangkat Rafael tubuh naga itu berubah menjadi sebuah telur Intinya naga itu bisa bereinkarnasi tapi mempunyai beberapa tahapan Dari telur sampai menetas dan kedewasa Rimuru pun menyerahkan telur tersebut kepada milim Rimuru berkata telur itu akan menetas dan menjadi bayi naga Dan naga itu adalah teman lama milim Milim pun mulai kembali ceria sedia kalah Tidak lama muncul Yuki Yuki melaporkan Mariabel telah mati karena jebakan runtuhan Namun setelah dianalisa oleh Rafael Kata-kata Yuki adalah kebohongan Rafael berkata Yuki telah membunuh Mariabel Mengetahui itu Rimuru sebenarnya sangat marah Tapi Rimuru main tenang saja dan mempercayai kata-kata Yuki Setelah itu penjelajahan pun dihentikan Dan mereka masing-masing semua kembali ke tempatnya Oke cukup segitu saja untuk membahasan alur cerita kali ini Next di volume 11 bakal ada Diablo yang murka Dan bakal epic banget Oke itu saja dari kami Dalam arah ini Selamat menikmati